Halo-halo yuk intip cara buat kuping gajah Ini dia bahan-bahannya, ada 300 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan margarit, 1 sendok makan tepung tapioca dan 2 sendok makan atau 1 sancat susu kental manis Kita campur bahan keringnya dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 100 gram air sedikit demi sedikit ya Lalu uleni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah diulet, bagi adonan menjadi dua Campur adonan dengan 15 gram bubuk coklat Sudah jadi nih adonan putih dan coklatnya tinggal kita bentuk! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah adonan rata, gulung adonan kuping gajah, lalu bagi dua! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dibagi dua seperti ini, simpan adonan ke dalam plastik, lalu simpan ke dalam frezier selama kurang lebih 5 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan dipotong terlalu tipis ya, supaya saat digoreng adonan tidak pecah. Terima kasih telah menonton! Nah ini dianir, kuping gajah yang udah siap digoreng, cantik-cantik ya warnanya. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu ya, sebelum menggoreng pastikan menggunakan api sedang cenderung kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang ya, angkat lalu tiriskan. Ini nih jadinya kalau adonan, diiris terlalu tipis hasilnya jadi pecah. Dan hasilnya kering banget loh, so selamat mencoba ya!